Potensi bekerja di luar negeri dengan prosedur resmi seperti kerjasama antar pemerintah maupun dengan pihak swasta luar negeri terus disosialisasikan oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Kalimantan Barat. BP3MI Kalbar menyebut ada sekitar 9 negara selain Malaysia yang bisa menjadi tujuan warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Salah satunya Korea Selatan yang bahkan membuka peluang kerja dengan latar pendidikan minimal setingkat SMP. Dan gaji yang ditawarkan mencapai 25 juta rupiah per bulan di bidang manufaktur maupun perikanan. Lima skema penempatan, B2B, private-to-private yang saat ini kita ketahui salah satunya ke Malaysia. Ada G2B, government dengan private, lalu untuk government dan government penempatan antara perjanjian pemerintah dengan pemerintah. Ini yang coba saya masuk disini. Bahwa disitu ada, salah satunya ada negara Korea, kerjasama antara Indonesia dan Korea. Disitu bahkan syarat untuk bekerja di Korea, tingkat pendidikan pun SMP ya? SMP Pak. Dan bekerja di manufaktur, perikanan dan sebagainya. Dengan gaji sekitar, kalau di rata-rata, 23-25 juta. Dibandingkan dengan Malaysia dengan tingkat pendidikan yang sama tadi. Hanya Rp1.500, sekitar Rp4-5 jutaan. Salah satu syarat yang harus dimiliki WNI untuk bekerja di luar negeri, yakni wajib menguasai bahasa negara tujuan. BP3NI Kalbar pun bekerjasama dengan pusat ITEK Kota Pontianak yang memberikan pelatihan bahasa Korea secara gratis. Anugerah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!